Sejak pandemi, kami-kami ini dari lingkungan seni rupa memang merasa ada sesuatu yang miss, di mana pameran-pameran tidak boleh diadakan dengan berbagai peraturan PPKM, level 1, level 2, level 3. Akhirnya kami buat pameran kami fully online selama 2020. Kita ikut event, kita ikut art fair, art fairnya juga online. Interaksi antara penikmat seni dengan karya seni, dengan si senimannya, atau dengan kolektor, dengan kurator, itu tidak bisa didapat selama pandemi. Tapi kita tetap melakukan itu, tetap melakukan pameran online. Kalau dilihat dari sisi penjualan, memang penjualannya ada, tapi harga-harga yang memang kita jual itu adalah harga-harga yang kita buat serendah mungkin, supaya menarik. karena orang akan spend sesuatu tanpa melihat barang fisik, tentunya tidak mau spend terlalu mahal gitu ya. Jadi kita coba dengan entry point yang lebih affordable gitu selama pandemi. Oh iya, itu Art Jakarta Garden yang di Pataran, itu sangat memuaskan kerinduan kita-kita ini yang ada di dunia seni rupa gitu. Karena itu pertama kali saya rasa di Jakarta untuk ada event besar lagi ya. Mungkin masing-masing galeri sudah mulai mengadakan art event, tapi ini kan pengunjungnya besar, galeri yang berpartisipasi ada 20 secara bersamaan gitu ya. Jadi memang impactnya beda dibandingkan dengan kita melakukan pameran di galeri. Secara penjualan tentunya, kalau ada art fair, biasanya lebih besar dibandingkan dengan kita mengadakan ekshibisi sendiri. Persiapannya mungkin saya sudah memang sudah menyiapkan sejak akhir tahun lalu lah ya. Tapi saya mencoba melihat dari antusiasme kemarin di Art Jakarta Garden, ternyata tiga dimensi itu juga cukup banyak gitu. Orang antusias dengan melihat karya seni tiga dimensi. Jadi saya mencoba banyak menampilkan karya-karya tiga dimensi juga selain dari dua dimensi. Terima kasih telah menonton!